Sebagai salah satu perusahaan pesawat tempur terbaik di dunia, Swedia telah membuktikan kepada kita semua bahwa teknologi pengembangan mereka tidak dapat diremehkan. Mereka mampu membuat sendiri armada perang strategisnya, seperti kapal perang, pesawat tempur, kapal selam, rudal berpemandu presisi serta sistem peperangan elektronika. Swedia sendiri memang sudah mulai mengembangkan industri pertahanan dalam negeri jauh sebelum era Perang Dunia Kedua. Ini terbukti di mana saat Jerman mengerahkan pasukannya ke Eropa Utara, negeri Skandinavia ini mampu memberikan perlawanan yang sengit dengan kapal perang dan pesawat tempur yang mereka buat sendiri. Salah satu industri unggulan saat ini adalah pesawat tempur Gripen buatan SAP. Jadi tempur yang masuk dalam kategori single engine ini memiliki kemampuan yang setara dengan F-16 Fighting Falcon untuk versi Gripen AB dan setara F-16 Block 72 Viper untuk Gripen versi E. Gripen ini sendiri memang tidak asing bagi Indonesia. Ini bukan karena kita pernah memilikinya, melainkan karena pabrikan SAP pernah mati-matian menawarkan Gripen ke Indonesia sebagai armada pengganti F-5 Tiger yang sudah pensiun. Nah, semenjak Amerika Serikat cukup pelit dengan pemberian teknologi E-Pause termasuk kepada sekutunya, maka pabrikan SAP saat ini sudah merilis teknologi serupa E-Pause dalam negeri versi Gripen. E-Pause yang merupakan singkatan dari Eagle Passive Active Warning Survivability System adalah perangkat digital peringatan dini untuk ancaman terhadap pesawat tempur, baik berpuak kuncian radar ataupun rudal dalam berbagai rentang spektrum elektromagnetik, baik radar maupun inframerah. E-Pause sendiri mampu menyimpan data spektrum elektromagnetik yang diarahkan kepada pesawat tempur lalu mengidentifikasi ancaman yang datang, menganalisisnya lalu memprioritaskan mana ancaman yang paling berbahaya, serta membantu pilot menentukan senjata apa yang paling tepat untuk menetralisir ancaman tersebut. Dengan dibekalinya Gripen dengan perangkat ini, maka sudah tentu kemampuan bertempur jet ini jauh lebih baik ketimbang sebelumnya. Rencananya, Angkatan Udara Sweden ini akan membekali seluruh armadanya dengan perangkat E-Pause ini secara bertahap. Pesawat Gripen yang terkenal dengan kemampuan beroperasi secara kelompok memang sudah sangat diberhitungkan oleh negara rival seperti China. Pada tahun 2020 kemarin, Angkatan Udara China melakukan latihan bersama dengan Angkatan Udara Thailand. Saat itu, tentara pembebasan rakyat China menurutkan J-15, J-10, dan J-16. Sedangkan Angkatan Udara Thailand menggunakan pesawat Gripen terbaru. Dalam latihan tersebut, didapatkan hasil yang sangat mengejutkan di mana J-Tempur Gripen menang telak atas J-Tempur China dalam peperangan jarak jauh dan hanya selisih sedikit dengan J-16 dalam pertempuran jarak dekat atau dogfight. Jadi bisa dibayangkan betapa jauhnya peningkatan kemampuan Gripen jika sudah dibekali dengan perangkat E-Pause ini. Cukup sekian dulu video kali ini. Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!